Pertamina yang hari-hari ini telah dilakukan upaya-upaya termasuk pendaftaran dan sebagainya adalah rangkaian dari terus-menerus upaya bahwa subsidi harus tepat sasaran. Ingat, subsidi adalah termasuk di BBM ini yang utamanya adalah BBM Pertalite Solar khusus untuk BBM kali ini bahwa sebagaimana angka-angka tadi betul sekali dalam APBN tahun 2022 itu Pertalite misalnya ditetapkan 23,5 juta kiloliter tapi faktanya hari ini sudah, ini padahal baru 6 bulan pertama ya kita ini sudah memasuki hampir 2 per 3-nya dikonsumsi sehingga dalam rapat dengan pendapat bulan lalu misalnya kita sepakat untuk menambah volume Pertalite sampai 5 juta kiloliter sehingga nanti di angka kurang lebih 28 juta kiloliter. Demikian juga di solar ya. Solar beberapa waktu lalu memang ditetapkan di APBN kurang lebih 13 juta kiloliter tetapi tampaknya juga itu akan kekurangan sehingga kita tetapkan untuk ditambah sampai 6 juta kiloliter lebih. Nah inilah sebuah keadaan yang faktanya hari ini subsidi memang sudah melampaui batas atau kemampuan yang ditetapkan oleh APBN. Kenapa demikian? karena dalam penetapan subsidi kan sekaligus selain jumlahnya juga dihitung adalah harga krutnya atau bahan bakar, bahan baku dari minyak tersebut bahan bakar BBM tersebut. Jadi krut dalam APBN 2022 itu ditetapkan 63 dolar per barrel. Dan hari-hari ini sudah menyentuh angka 110 dolar per barrel bahkan. Jadi memang sangat-sangat senjang sekali. Sehingga diperlukan kompensasi karena selama ini ditanggung oleh Pertamina sebagai BUMN yang diserahin tugas untuk menjalankan public service obligation. Tetapi sebagai korporasi sudah barang tentu ada keterbatasannya. Karena juga memerlukan semacam working capital begitu dan sebagainya. Sehingga perlu segera ditalangi. Dan beberapa hari lalu pemerintah telah menalangi Pertamina kurang lebih 62 triliun kalau tidak salah ya. Itu sehingga membuat nafas Pertamina sedikit lega. Karena apa? Untuk operasional 22 hari misalnya mempertahankan operasional 22 hari Pertamina membutuhkan kurang lebih 6,8 miliar barrel. Terlebih dengan krut yang harganya melombak naik tinggi sekali. Nah inilah sehingga begini. Ini semakin mempertegas kita semuanya. Bahwa kita harus mencarikan mekanisme bahwa subsidi harus tepat sasaran. Oke. Bahwa Mai Pertamina dan sebagainya-sebagainya itu adalah cara bagaimana subsidi tepat sasaran. Kenapa? Dari angka-angka membuktikan. Dari LPMUI membuktikan. Dari Bapak Penas juga membuktikan bahwa tingkat ketepat sasaran itu yang mestinya subsidi untuk orang tidak mampu atau usaha-usaha kecil yang memang untuk disubsidi BPM-nya. Tetapi jatuh ke orang-orang yang mampu justru. Hampir 40% ketidak tepat sasarannya itu besar sekali. Jadi bahkan yang menikmati justru orang-orang kaya subsidi itu. Maka subsidi harus kepada orang tidak kepada barang. Mekanismenya sedang dirumuskan. Salah satunya yang sedang diuji coba oleh Pertamina dengan Mai Pertamina dan juga ini yang sedang berlangsung. Kami di Komisi 7 jelas komitmen kita adalah bagaimana subsidi harus tepat sasaran bagi orang yang tidak mampu dan juga usaha-usaha kecil yang memang harus didorong untuk bisa mempunyai daya saing dan sebagainya dari sisi energi. Maka disubsidi. Ingat ini sekarang dalam situasi yang luar biasa. Dunia juga sedang menghadapi problem-problem yang luar biasa. Maka dari itu kita harus menyiapkan skema-skema ekonomi, keperbiakan negara terhadap orang tidak mampu itu harus tegas sekarang. Kenapa?